Yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan maka kita akan menjadi penghuni neraka. Ketika kamu tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu, tutup saja matamu, tarik nafas dalam-dalam dan katakan, Ya Tuhan, aku tahu ini adalah rencanamu, bantu aku melewatinya. Halal adalah suatu keharusan. Tidak hanya tentang apa yang kita makan, tetapi juga apa yang kita kenakan dan apa yang kita sukai. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi, kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Kesabaran itu ada dua macam, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Tak apa untuk berhenti sejenak dan istirahat, akan tetapi bangkitlah kembali karena sejatinya Tuhan tidak menyukai hamba yang mudah menyerah. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Rasa bersalah adalah hadiah dari Tuhan yang memperingatkan Anda bahwa apa yang Anda lakukan melanggar jiwa Anda. Daripada menekankan tentang hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, berdo'alah kepada yang memegang kendali dan temukan kelegaan. Hal-hal buruk dalam hidup membuka mata Anda pada hal-hal yang sebelumnya tidak Anda perhatikan. Percayalah kepada Tuhan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginanmu. Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untukmu. Sebelum tidur setiap malam, maafkan semua orang dan tidurlah dengan hati yang bersih. Mengambil rasa sakit untuk menghilangkan rasa sakit orang lain adalah esensi sejati dari kedermawanan. Terima kasih telah menonton!